Intro Elton Richie Suleman Dianji Evans Rama Asawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Nah video kali ini saya akan kembali mengupdate Game Pass ke Bob Pass Untuk season update Winter Transfer Januari 2022 ya Nah tetapi untuk update-an kali ini kita akan fokus ke Timnas Indonesia ya Jadi untuk update-an kali ini kita akan mengganti semua pemain yang ada di Timnas Indonesia Dengan pemain di Piala AFF 2020 kemarin ya Jadi untuk komposisi pemain yang ada di Timnas kali ini adalah sebagian besar dari Pemain yang berlagak di Piala AFF 2020 kemarin ya Nah jadi bisa dibilang ini Garuda-Garuda muda yang berada di Timnas untuk kali ini Oke buat teman-teman yang nanti ingin mengupdate Game Pass ke Bob Pass Pastikan terlebih dahulu untuk PS3 kalian adalah PS3 CV ya Karena disini kita akan mengupdate-nya menggunakan PS3 CV Lebih tepatnya adalah PS3 CV Citramul ya Dan pastikan juga untuk Game Pass ke Bob Pass kalian adalah yang memiliki gambar seperti ini ya Nah kemudian jangan lupa kalian siapkan juga flashlist yang sudah di format ke V32 Karena nanti kita akan mengupdate-nya menggunakan media flashlist ya Jadi siapkan terlebih dahulu beberapa peralatan tersebut Dan kemudian buat teman-teman yang belum punya file update-nya Nanti kalian bisa cek saja di deskripsi video ini untuk mendapatkan file update tersebut ya Oke seperti biasa setelah kalian mendapatkan file update-nya Kalian disini perlu mengekstraknya terlebih dahulu ya Oke kita ekstrak terlebih dahulu Nah setelah selesai di ekstrak kalian akan langsung mendapatkan sebuah folder seperti ini ya Nah nanti kalian bisa cek dulu folder ini ya Kalian buka dan kemudian kalian bisa langsung kopikan saja folder PS3 ini ke dalam file update kalian Yang tentunya sudah di format ke V32 ya Agar nantinya file update kalian bisa langsung terbaca di PS3-nya Oke sekarang kita balik lagi menuju ke PS3-nya ya Nah jangan lupa kalian tancapkan terlebih dahulu flashlist yang sudah berisi file update-nya tadi ke PS3-nya Dan kemudian kalian bisa masuk dulu ke salah satu user ya Dan kemudian bisa cek dulu di bagian ini jika sudah muncul folder USB device seperti ini Tandanya flashlist kalian sudah terhubung ke PS3-nya Oke karena disini untuk file update-nya kita akan menggunakan file save data Jadi untuk proses pengupdate-nya kita masuk terlebih dahulu ke save data utility PS3 ya Oke langsung saja kita buka save data utility PS3-nya Dan kemudian kalian tinggal arahkan saja ke USB device Kemudian kalian tinggal cari file update-nya tadi yang sudah kalian kopikan ke flashlist kalian ya Dan kemudian jika sudah ketemu kalian bisa langsung tekan tombol segitiga pada stick Kemudian pilih copy Kemudian kita pilih yes Pilih yes lagi Dan sekarang kalian tinggal menunggu proses pengupdate-nya sampai dengan selesai Oke sudah selesai ya Sekarang kalian bisa tekan tombol back ya Nah kemudian kalian bisa keluar dulu Nah karena disini kita menggunakan PS3-CVC Tramul ya Jadi sebelum kita masuk ke dalam gamenya Terlebih dahulu kita harus mengaktifkan menu fact save data owner ya Agar nantinya file save data tadi bisa kita lewat di gamenya Nah untuk caranya kita tinggal masuk saja ke debug setting Kemudian kalian disini tinggal cari saja menu fact save data owner-nya Oke setelah ketemu pastikan terlebih dahulu untuk menu fact save data owner-nya sudah on ya Jika masih off kalian tinggal pindah saja ke bawah Dan kemudian tinggal tekan tombol ok saja ya pada stick Nah setelah selesai kalian bisa keluar terlebih dahulu Dan sekarang kita bisa langsung mencoba memainkan game PSG Box-nya ya Oke sekarang kita cari dulu gamenya Kita akan coba apakah nanti untuk tim nasi Indonesia komposisi pemainnya sudah berubah atau belum ya Oke kita tinggal cari saja game PSG Box-nya ya Nah ini dia gamenya Oke sekarang kita sudah mencoba memainkan game PSG Box-nya ya Kita masuk di game PSG Box-nya ya sekarang kita bisa cek dulu di tim nasi Indonesia apakah komposisi pemainnya sudah berubah atau belum ya Oke sekarang kita tinggal arahkan saja ke tim nasi Indonesia nya Oke bisa kalian lihat ya disini untuk komposisi pemainnya sudah berubah ya Untuk penjaga gawang disini ada Hernando Ari ya kemudian ada center back yang paling jangkung di tim nasi yaitu Elkan Bagot Ada Fahruddin juga ada Rizky Ridho kemudian ada Riki Fazrin ada Rahmat Niryanto Evan Dimas Dan disini juga ada Terence Buhir ya yang kemarin baru melakukan debutnya bersama dengan tim nasi Ada Ezra Walen juga ada Ramai Rumah Kik dan masih banyak lagi pemain-pemain yang lainnya ya Dan disini juga ada Prata Marahan yang sedang rame-ramenya dibincangkan di dunia sepak bola tentunya di tim nasi ya Karena sedang mendapatkan rumor untuk pindah ke tim meropadan Ada juga Witan Suleiman ya tentunya ada Riki Kambuaya dan masih banyak lagi yang lainnya Nah disini juga ada Asnawi Mangkualambahar juga ya Oke nanti kalian tinggal cek saja beberapa pemain yang sudah ada di tim nasi kali ini ya Dan jangan lupa nanti kalian sebelum melakukan update-nya pastikan terlebih dahulu untuk flash disk kalian sudah diformat di PS3-2 ya Agar nantinya flash disk kalian bisa langsung terbaca di PS3-nya Dan nanti untuk cara update-nya kalian tinggal ikutin saja tutorial yang sudah saya buatkan tadi Dan semoga untuk proses update-nya berjalan dengan sukses ya Oke sekarang kita akan coba untuk memainkan game-nya ya Kita akan coba menggunakan tim nasi Indonesia tentunya ya Oke kita akan coba bagaimana kemampuan tim nasi Indonesia setelah di update ya Oke kita pilih dulu ya Oke dan untuk lawannya kita akan coba dari tim ASEAN juga ya Lebih tepatnya nanti kita akan coba menggunakan Thailand sebagai lawannya Oke ini dia Oke sekarang kita akan coba ganti stadionnya juga Nah disini kita akan cobain stadion dari Gelora Bung Karnon ya Ini adalah tentunya stadion kebanggaan dari tim nasi Indonesia Oke kita akan coba rubah dulu untuk timenya kita rubah saja menjadi siang ya Dan kemudian untuk seasonnya kita ganti musim ini musim hujan ya Oke kita pilih winter saja Tapi untuk cuacanya kita akan ganti yang fine Jadi agar cuacanya itu tidak terlalu panas Ya adem-adem gitu lah ya Oke lanjut saja ya kita akan coba mainkan gamenya Sampai panas He was urged to shoot, and he duly delivered. It's rarely a problem when that much time is afforded in the penalty box. Nobody sensed where the danger was lurking, and the finish was made a lot easier. Oipan, draw first blood here. Still a fragile lead, though. They can't afford to sit on this. Looking to break out here. Looks like a good ball through. Going through. Can he finish? He has done it. All too easy. They are in danger of disappearing out of sight. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini, silakan tekan tombol like. Dan buat kalian yang tidak belum subscribe ke channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan video dari channel-nya. Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video di channel-nya akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!